Oke, selamat pagi para mahasiswa komputer sien matematik kelas LA05. Nah, ini ada soal-soal yang latihan, seperti pemecahan. Terima kasih telah menonton! 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 Jadi integral... Terima kasih telah menonton! 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 2 pi per 3 nah kalau cos T kurang A selanjutnya cos T min A berarti fungsi T nya adalah cos T selanjutnya di press nya jadi tunggal cos T T min A jadi kalau T min A ganti T jadi fungsi T dengan cos T nah dari sini cari fungsi S fungsi S fungsi S adalah apa Laplace dari fungsi T Laplace dari fungsi T berarti fungsi T nya adalah cos cos T nah berarti sama dengan S cos omega T omega 1 sini cos omega T S per S kuadrat ditambah dengan omega korat omega 1 1 korat nah masa rumus isi rumus ini A nya diganti 2 pi per 3 A nya diganti 2 pi per 3 fungsi S nya ini S per S korat plus 1 sudah jelas Mek halo 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 Pak berarti masukin rumus ke E min A S F S ya dari bentuk yang fungsi T fungsi T dengan F T min A T besar dari A fungsi T dengan non untuk T kecerai A ini total ini GT itu ya Laplace GT adalah E pangka min A S kali fungsi S ya Paham gak halo halo nah ini saya terang tempat disini ya halo tadi itu kan soalnya bagaimana tadi yang nomor 11 mengetahui gak tadi halo yang nomor 11 nomor 11 tadi ini lagi saya lagi coba tes Wacom ya jadi halo disini soalnya tadi kan fungsi T nya ini nomor 11 ya luarnya gini ya jadi ini nomor 11 ini ini keluarnya ini 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 jadi fungsi T nya sama dengan tadi fungsi T nya ada halo tadi 5 untuk T antara 0 dan 3 ya nak kemudian 0 untuk T besar ya 3 gini gak tadi soalnya halo nomor 11 iya Pak iya Pak kita punya rumus umumnya kan Laplace fungsi T adalah integral 0 tak hingga E pangka min ST fungsi T DT yang sama dengan fungsi S iya gak iya kan iya Pak sehingga ini bisa dipecah menjadi 2 integral dengan batasnya 1 0 sampai 3 ya 0 sampai 3 E pangkat min ST nah ini nulisnya enak nih tapi ya layarnya gelap jadi di atas kertas putih fungsi T nya berapa dari 0 sampai 3 5 fungsi T nya 5 ya tulis 5 5 DT ditambah integral berikutnya setelah 0 3 kan T besar 3 antara 3 sampai tak hingga iya betul dari 3 sampai tak hingga E pangkat min ST fungsi fungsi T nya berapa 0 0 ya terus 0 DT nah tadi saya katakan yang ini integral 0 tertentu ini 0 kalau di dalam persamaan differential Anda belajar nanti ODE Ordinary Equation integral 0 ya integral 0 itu sama dengan C konstan ya integral 0 sama dengan C tapi kalau dia tertentu C nya ini adalah 0 ya kalau tertentu 0 jadi ini hilang nih ini hilang ya hilang tinggal ini yang kita hitung nih berapa ini ini sama dengan nah ini 5 boleh keluar kan ini boleh keluar 5 nya kita keluarkan terus integral dari 0 sampai 3 0 sampai 3 E pangkat min ST DT ya kan DT nah DT ini jadi DU kan ini E pangkat U DT 5 nya kan sudah keluar 5 nya sudah kita keluarkan tinggal E pangkat min ST DT nah kita mau jadikan E pangkat U DU DU nya U nya sendiri adalah min ST ya kan E pangkat U DU E pangkat min ST B min ST nah turunan ini berapa turunan ini adalah min S kali DT halo turunan ini diferensi dari min ST terhadap T eh terhadap T min S kali turunan T kan 1 DT padahal ini ada DT aja jadi kelipatan min min S supaya min S dari 1 dikali dengan seper min S ya paham gak ini halo paham pak nah sehingga hasilnya sama dengan nah dikalikan nih ini min seper S dikali 5 jadi min 5 per S nah integral dari E pangkat U DU kan E pangkat U ya kan E pangkat U DU adalah E pangkat U jadi E pangkat min ST harga batasnya 0 sampai di 3 nah kita yang kita ganti T nya ya T nya yang kita ganti ya min ST ya nah kita ganti jadi sama dengan min 5 per S kita ganti batas atasnya adalah 3 dikanti ya min S kali 3 ya E pangkat min ST kan dikurang E pangkat min S kali batas bawahnya 0 kan gitu kan nah ini hasilnya min 5 per S kita serah mau hasilnya begini boleh jadi E pangkat berapa min S kali 3 3S dikurang ini E pangkat 0 kan E pangkat 0 adalah 1 jadi hasilnya screen nah sampai sini ada pertanyaan gak halo belum Pak belum Pak mau nanya Pak ya silahkan itu min S nya ini mesti dijadiin 1 ya Pak yang mana 1 5 kali min 1 per min S itu itu buat jadiin S nya jadiin 1 ya Pak itu biar S nya jadi 1 ya SDT nya min SDT nya yang yang ini atas ya Pak atas oh ini oh ini ini maksudnya turunan min S T T kan min S kali 1 DT min S kali 1 DT adalah min SDT soal mula-mulanya kan DT saja jadi lipatan min S yang biasa kita pelajari ya sekian kali jadi min S periode 1 dikali lah seper min S ya oke halo waktu pembutian kan rumus yang apa T pangga N kan dulu saya pakai itu juga ya kan oke ini kita coba simpan oke ada pertanyaan lagi kalau terus yang yang berikutnya ya yang berikutnya ini saya setelah kebalik lagi share whiteboard siada lagi ini saya hapus ya soalnya clear clear aja lah nah yang satu lagi nomor yang itu yang cost dari ya halo nomor berapa tadi 12 ya halo 14 pak ha 14 maaf ini baru pakai apa wakomnya ternyata harus ini nomor 14 ya Ft nya sama dengan apa disini jadi cosinus T min 2 pi per 3 terus ini untuk T besar dari 2 pi per 3 itu di bawahnya 0 untuk T kecil dari 2 pi per 3 2 pi per 3 ya berarti ini ini apanya 2 pi per 3 ini adalah A nya A nya adalah 2 pi per 3 nah ini apa sih ini yang ini adalah Ft Ft min A ini adalah Ft min A A nya sendiri 2 pi per 3 jadi yang dati sini Ft min A A nya sendiri 2 pi per 3 ya 2 pi per 3 ya itu sama dengan cosinus dari T min 2 pi per 3 busannya lebih enak nah ini yang tadi ini majemuk kita jadikan tunggal jadi seolah T min 2 pi diperas jadi T fungsi T berapa yaitu cos T halo sampai sini jelas jelas pak jelas nah kita cari fungsi S nya berapa fungsi S fungsi S adalah Laplace dari fungsi T Laplace fungsi T berarti fungsi S adalah Laplace dari cos T namun rumus Laplace cos T adalah S per S kodrat ditambah omega kodrat berapa omega ini cos 1 berarti 1 omega 1 S per S kodrat tambah omega kodrat yang sama nilainya S per S kodrat di plus 1 nah kemudian yang kita mau cari kan Laplace Ft ini ini biasanya saya pakai GT jadi Laplace Ft yang sini maksudnya ini ada yang Ft lain GT itu adalah rumusnya E pangkat min AS kali fungsi S ini rumusnya halo jadi sama dengan E pangkat min A nya berapa A nya ini A nya 2 P per 3 kali fungsi S nya fungsi S nya ini fungsi S nya adalah S per S kodrat plus 1 atau mau biar begini atau mau dikalikan bisa yaitu E pangkat min 2 P per 3 kali S per S kodrat plus 1 inilah jawabannya itu kan min AS E pangkat min AS A nya kan 2 P oh iya ada S nya ini ada S nya ada S nya min AS min AS ini ada S 2 PS per 3 boleh 2 PS per 3 ada S nya ini ada S nya ini ada S nya ini ada S nya terima kasih ada tanyaan mas ini halo ada lagi yang mau berapa halo 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 kok diam aja nih yang lain kok enggak ada suara tuh halo belum pak maksudnya ada pertanyaan enggak yang dari latin tadi nomor berapa lagi yang tanya ya 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 kalau enggak ada saya ini ditutup dulu ya stop share nya saya masuk ke tadi ya pak satu lagi dong pak mau tanya yang mana nomor 16 itu gimana pak itu kan 15 sama 16 tipenya sama ya 16 ini sama dengan nomor 14 modelnya halo sama coba lihat fungsi T adalah T min A T min 1 adalah F T min 1 adalah ini nampak gerakan kursor iya ya fungsi T ini adalah T min 1 kuadrat F T min 1 nya T min 1 ini 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 berarti sini F ini nggak pakai Wacom T min 1 nya berapa T T ya T min 1 nya adalah T min 1 tangkat berapa tangkat 2 ya iya tangkat 2 A nya berapa sini A nya 1 A nya sama dengan 1 ya nah ini yang T kecilnya 1 kan 0 nya ya jadi nomor 14 dan nomor 14 umusnya sama tadi apa E pangkat min A S ya kali fungsi S ya kali ya kali fungsi S nomor 16 juga sama nah nomor 15 yang biasa tadi yang seperti nomor 11 nah nomor 11 modalnya sama dengan modal 15 15 menurut bicara nomor 11 itu apa nanti ini lapar fungsi S adalah integral 0 sampai 5 integral 0 sampai 5 ya kan halo 0 sampai 5 terus E pangkat MST kali 2T DT ditambah integral 5 sampai T hingga fungsi T nya 1 DT berapa berapa halo untuk nomor 15 untuk nomor 15 disini untuk 15 itu adalah Laplace fungsi T nya adalah nah mau panjang integral 0 0 sampai berapa 0 sampai 5 5 kan E pangkat min ST 2T berapa 2T DT nah ditambah ya ditambah integral berikutnya 5 sampai T hingga nomor berapa tadi nomor nomor 5 sampai 5 sampai T hingga ya sampai T hingga E pangkat min ST terus 1 1 1 1 ya terus ini 1 DT udah selesain 1 ini selesain sendiri ini selesain sendiri diselahkan ya sudah jelas jadi 11 sama 15 mirip cara kerjanya tapi menyeseknya beda dan nomor 14 dan 16 ini adalah menggunakan rupus yang sama itu itu E pangkat min AS kali fungsi S oke ada lagi mau tanya yang di atasnya halo halo ada yang mau tanya yang di atasnya ada lagi halo Pak tapi kan nomor 16 itu T min 1 pangkat 2 pangkat 2 jadi T min 1 kan jadi fungsi T T min 1 jadi T jadi T min 1 jadi T T min 1 kore ya T kore seolah T min 1 itu disiup disiupkan atau dijadikan tunggal T min 1 jadi T ini T min 1 jadi T sudah paham oh iya jadi fungsi T nya T kore jadi fungsi S adalah Laplace fungsi T Laplace dari T kore adalah 2 fatorial per S pangkat 21 ya kan ingat Laplace T pangkat N adalah N fatorial per S pangkat N plus 1 yang diatasnya ada yang matanya halo selanjutnya lagi nanti makin dalam lagi nanti bingung oke kalau nggak ada tanya lagi tak clear ada pertanyaan lagi halo halo yang ini ada yang bertanya dari nunggu 1 sampai nunggu 10 halo nunggu 10 ya 10 nunggu 10 yaitu E pangkat min T kali sin kuadra T oke 10 saya pakai layar yang lain jadi pakai whiteboard kita clear ini sudah save tadi ya kita save clear oke baik nomor berapa tadi 5 eh nomor 10 ya halo ya nomor 10 yaitu apa Laplace dari E pangkat min T kali sin pangkat 2 T itu ya halo soalnya itu kan nah masalahnya fungsi T nya ini sin kuadra T nah ada rumusnya harus diubah dalam bentuk pakai sudut kembar ya masih ingat sin korat T apa berasal dari rumus sudut kembar apa kos masih ingat kos 2T adalah 1 dikurang 2 sin pangkat 2T ya kan halo ini rumus kembarkan rumus ketiga ya ingat gak kos 2T adalah kos kuadra T kurang sin kuadra T kos 2T adalah 2 kos kuadra T minus 1 rumus semua 2 rumus tiganya rumus tiga itu kos 2T adalah 1 kurang 2 sin kuadra T nah ini dari sini kita mau cari sin kuadra T berarti ini kita pindahkan ke kiri menjadi plus 2 sin pangkat 2T sama dengan 1 tetap kos 2T pindah ke kanan jadi min kos 2T nah berapa sin kuadra T halo berapa sin kuadra T adalah 1 kurang kos 2T dibagi 2 kan atau ini sama dengan sin kuadra T adalah 1 bagi 2 setengah ini min kos 2T bagi 2 kan min setengah kos 2T paham gak ini ini trigonometri ya ini trigonometrinya nah baru ini kita substitusi disini ya substitusi jadi Laplace apa E atau ini TSO eh tidak usah ini TSO bukan Andujan menu rumus ini apa fungsi S min A A nya berapa sini A nya adalah min 1 min 1 kalau A nya min 1 E pangka min 1 kali T E pangka AT A nya min 1 jadi ini S min A ini A nya ini adalah A nya min 1 jadi hasilnya fungsi S min kali min plus 1 nah disini kita cari ini fungsi T nya ini fungsi T nya ini adalah fungsi T nya fungsi T nya ini sin kora T ini yang nilainya 1 1 di T setengah kurang setengah kos 2 T nah kita cari Laplace fungsi S nya berapa fungsi S nya fungsi S nya adalah Laplace dari fungsi T betul gak berarti Laplace dari sin kora T nya kita ganti dengan apa kita mau tulis boleh gak sin kora T boleh nah ternyata sin kora T gak ada rumusnya ini gak ada rumusnya yang ada rumusnya yang kita pecah menjadi Laplace dari sin kora T kita ganti dengan setengah dikurang setengah kos 2 T sehingga sama dengan Laplace setengah ya Laplace setengah dikurang Laplace dari setengah kos 2 T nah ini sama dengan apa setengah ini boleh keluar setengah keluarkan tinggal Laplace dari sah 1 ya dikurangi apalagi setengah juga keluarkan setengah dari Laplace dari kosinus 2 T nah anda tahu Laplace 1 berapa halo setengah kali Laplace 1 berapa ada yang tahu seper S ya gak Laplace 1 adalah seper S kemudian Laplace min setengah kali Laplace kos apa S per S kuadrat di plus omega nya berapa sini omega nya adalah 2 2 ya omega nya 2 berarti sini 2 kuadrat omega kuadrat oh ya setengahnya kalau mau dikeluarkan boleh ya atau dibiarkan boleh juga ini kalau mau dimasukkan ini adalah 1 per 2 S dikurang S per 2 kali S kuadrat plus 4 ya nah ini kita ganti nih fungsi S plus 1 ini fungsi S ya jadi ini fungsi S fungsi S asalnya ini fungsi S asalnya ini fungsi S asalnya ini jadi kalau fungsi S plus 1 berapa fungsi S plus 1 semua S diganti dengan S plus 1 jadi asalnya sini 1 per 2 kali S plus 1 S plus 1 kita tekan nih S plus 1 ya dikurangi S per 2 kali apa S diganti dengan S plus 1 pangkat plus 1 pangkat 2 ditambah 4 enak yang atasnya bukannya S plus 1 oh ya S plus 1 ya ya semuanya S diganti S plus 1 sorry sudah jelas ya kalau mau selesaikan ini sama dengan separ 2 kali S plus 1 S ya dikurang S plus 1 nya boleh buka kurung atau dibiarkan per ini kalau mau selesaikan apa ini S kuadrat kuadrat ditambah 2 kali 1 S kali 1 2 S plus 1 1 ya kan 1 1 tambah 4 5 5 nah ini ini adalah hasilnya sama enggak sama yang di kuncinya dikasih tau halo halo sudah jelas sampai sini jelas Pak oke ya jadi ada pertanyaan lagi ada lagi saya masuk topik baru yaitu inverse laplast transform term formasi laplast inverse halo ada pertanyaan ada enggak yang lain bisa bisa Pak oke kalau bisa kita masuk ke topik berikutnya ada berapa soal yang sudah saya jawab ya yang saya kirim ke Anda ya dipeladari oke ini kita tutup dulu jadi kita stop stop share saya jalan kosong ya yaudah kita masuk ke baik saya masuk dengan topik baru yaitu inverse laplast transform ya nah semua rumus laplast transform atau transform laplast itu hasilnya di inverse dan pasti sama dengan soalnya lagi jadi seperti contoh ini kita lihat laplast t pangka n laplast t pangka n adalah n patorial per s pangkat n plus 1 nah bagaimana inverse dari hasil sama dengan soal seperti integral kan hasil integral didifrensialkan kembali ke soal kalau ini hasil laplast di inverse kembali ke soal nah jadi kita inverse dari hasilnya hasilnya adalah n patorial inverse dari hasilnya n patorial per s pangka n plus 1 sama dengan soalnya t pangka n ini ini dia nah kemudian n patorialnya bisa keluar kan karena dia enggak constant ini bisa keluar bisa keluar ini ya t pangka n keluar n patorial kali inverse seper ini dan ini keluarkan hingga 1 1 per s pangka n plus 1 sama dengan t pangka n sehingga inverse dari seper s pangka n plus 1 adalah t pangka n dibagi n patorial jelas sampai sini kalau dengan jatatan n nya dari 0 dari 0 1 2 3 4 dan sebagainya oke jelas ini yang ini halo jelas nanti kalau nanti jawab halo jelas nanti jelas pak nah begitu juga yang menggunakan gamma karena rumus la plus t pangka n itu ada dua kan satu n nya yaitu gelangan caca 0 fatorial dua fatorial lalu ini adalah rumus gamma n plus 1 la plus t pangka n adalah gamma n plus 1 per s pangka n plus 1 sehingga mana gamma n plus 1 adalah n kali gamma n gamma n jadi inverse dari hasil inverse lapat transform adalah dari gamma n plus 1 per s pangka n plus 1 adalah soalnya t pangka n dan gamma n plus 1 nya bisa kita keluarkan ini bisa keluarkan kali inverse setelah n plus 1 adalah t pangka n hingga inverse dari seper s pangka n plus 1 adalah t pangka n dibagi gamma n plus 1 inilah inversen dalam untuk gamma t pangka n per gamma n plus 1 dimana n nya pecahan ini kemungkinan istimewanya adalah setengah kebanyakan pecahan yang kita pakai adalah setengah bisa ada sepertiga tapi jarang umumnya setengah ini karena istimewa mengapa karena ada rumusnya gamma gamma dari setengah itu nanti kalau Anda belajar integral double integral kita dua adalah akar pi di web saya ada tuh anda liat gamma setengah nilainya adalah akar pi gamma setengah sama dengan akar pi peniwanya ini nah disini ada pertanyaan halo 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 jelasan nih jelas pak eh kita teruskan ya iya pak ya pak ini 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 dulu ya please baik Terima kasih. Terima kasih. 16 itu berapa kuadrat? Adalah 4 kuadrat ini. 16 itu adalah 4 kuadrat. Berarti omega-nya 4. Anda tahu kalau lambangnya ada S, itu pasti kos. Kalau di atasnya angka atau bisa dibuat angka, itu adalah omega-T. Jadi kalau S, itu pasti kos. Jadi berarti S, kos. Omega-nya berapa? 4. Kos omega-T. Omega-nya 4. Kos omega-T. Jelas ini? Halo? Contoh lagi. Inverse lapar transform dari sektor S kuadrat tambah 25. Kita tahu 25 ada berapa kuadrat? 5 kuadrat. Nah, kalau di sini 1, pasti di sini ada yang dari omeganya. Karena omeganya 5, ini dikali 5 sini. Karena pembilang di sini kali 5, maka dikali sepel 5. Karena sepel 5 kali 5 kan 1. Betul nggak? Sepel 5 kali 5 adalah 1. Di sepel 5, inverse dari lapar transform dari 5 per sektorat tambah 5 kuadrat. 5 itu omeganya. Omega per sektorat tambah omega kuadrat adalah sin omega-T. Sin omega-T. Di sin, omeganya 5. Sin 5T. Jelas? Jelas. Begitukah berlaku untuk hiperlikus, hiperbolik. Cosinus hiperbolik AT. Kita tahu, Laplace cosinus hiperbolik AT adalah S per S kuadrat, min A kuadrat. Kalau sini tadi kan tambah omega kuadrat. Cosinus hiperbolik AT adalah S per S kuadrat kurang A kuadrat. Sehingga inverse lapar transform dari S per S kuadrat kurang A kuadrat dan dibalik sama dengan soalnya. Cosinus hiperbolik AT. Jadi ini balik ya. Laplace dari cos hiperbolik AT adalah S per S kuadrat kurang A kuadrat. Maka inverse dari hasilnya, yaitu S per S kuadrat kurang A kuadrat adalah cosinus hiperbolik AT. Adalah soalnya. Ini balik ya. Ditukah Laplace dari sin hiperbolik AT adalah A per S kuadrat kurang A kuadrat. Maka inverse lapar transform dari A per S kuadrat kurang A kuadrat adalah sin hiperbolik AT. Jadi inverse lapar transform dari hasilnya di sini A per S kuadrat kurang A kuadrat adalah soalnya sin hiperbolik AT. Jelas ya. Ini dia rumusnya. Nah ini contohnya. Inverse lapar dari S per S kuadrat kurang A kuadrat kurang A kuadrat kurang A kuadrat. Kalau ini kurang ya. Kalau ini tambah, ini cos saja. Tapi kalau min, hiperbolik. Jadi inverse lapar dari S per S kuadrat kurang A kuadrat kurang A kuadrat kurang A kuadrat adalah 7 kuadrat. Kalau S itu adalah cosinus. Tapi karena ini min, pasti hiperbolik. Lalu S plus, tidak ada H-nya ya. Cosinus saja. Tapi kalau ada min, ini adalah cos H. Cosinus hiperbolik. Omingka ini berapa? 7. Jadi omega T, 7 T. Jelas sampai sini? Halo. Kemudian, inverse lapar transform dari S kuadrat kurang A kuadrat kurang A kuadrat. Nah, 9 itu berapa kuadrat? 9 itu berapa kuadrat? Karena S kuadrat kurang A kuadrat. A-nya 3, maka sini A. Tersama ya. Yang lainnya ada S-nya. Yang lainnya S kuadrat kurang A kuadrat. Yang ini, ini. S kuadrat kurang A kuadrat. A-nya 3. Maka di sini kita letakkan 3. Berarti 1 ini dikali 3. Karena ini kali 3. Supaya menjadi 1 dikalilah kebalikannya. Sepertiga. Karena sepertiga kali 3 adalah 1. Cocok kan ya? Sepertiga tetap. Inverse dari, inverse lapar transform dari A. per S kuadrat kurang A kuadrat, A-nya 3, adalah sin perbolik AT. Ini rumus ini nih. Inverse lapar transform dari A per S kuadrat kurang A kuadrat adalah sin perbolik AT. Maka ini sepertiga ini kan pengalihnya. Sin perbolik AT. A-nya 3. Sampai sini ada pertanyaan. Halo? Jelaskan apa sini? Jelas, Pak. Baik. Pak mau tanya? Nanti materi ini bakal di-share kan ya, Pak? Sudah kan? Sudah saya kirim ke WA. Oh iya, Pak. Halo? Iya, Pak. Nanti saya cek. Saya kirim ke WA grup minggu yang lalu. Ya, makasih, Pak. Dicek lagi deh ya. Iya. Kalau nggak ada, saya kirim lagi. Iya, Pak. Sudah saya kirim jam soal yang sudah ada itu saya kirim. Tapi tidak semua soal kan yang ada jawaban. Baik. Kalau nggak bisa luka. Tadi ini ada, ini juga ini udah terlewat. Tadi ini ya. Nggak mau berulang lagi. Jadi ini udah dapat rumusnya. Nah, ini contohnya nih. Yang tadi yang inverse. Yang pertama dari T pangka N, N fatorial per S pangka N plus 1 dari N. Sehingga inverse dari seper S pangka N plus 1 adalah T pangka N per N fatorial. Yang diganti dengan gamma N plus 1 ya. Nah, ini contohnya. Jadi inverse lapel transform dari seper S pangka N 4. Saya cingkatnya inverse Laplace ya. Seper S pangka N 4 adalah. Jangan lupa ini dijadikan N plus 1. Jadi S pangka N 4 jadi S pangka N 3 plus 1. 3 adalah N-nya. Seper. Rumus umumnya tadi dia pening seperti S pangka N plus 1 kan. Jadi sini 4 ini diubah dari N plus 1. 3 plus 1. Berarti N-nya 3. Seseluruh rumusnya T pangka N, N-nya 3 per N fatorial. 3 fatorial. Jelas sampai sini. Halo? Dimana 3 fatorial adalah 3 kali 2 kali 1 yang nilainya 6. Jadi T pangka N 3 per N 6 adalah 1 per N 6 T pangka N 3. Tentu ini jelas, Nen. Halo? Jelas, Nen. Nah, kalau ini. Inverse lapel transform dari seper akar S. Ada akar S jadi S pangka setengah, kan? Kalau akar S sama ada S pangka setengah. 1 bagi 2, kan? Pangkar S 1, akarnya 2. Jadi 1 bagi 2, setengah. Nah, setengah itu berapa tambah 1? Halo? Setengah itu berapa tambah 1? Minus setengah tambah 1, kan? Iya, Pak Betulik. Minus setengah tambah 1. Nah, ini support S pangka N plus 1. Berarti N-nya minus setengah. Seseluruh rumusnya, T pangka N. N-nya minus setengah. Kena pecahan, pakai gamma. Gamma N plus 1. Maksudnya kan ada rumus tadi. Gamma N plus 1. Jadi di sini infra-fra dari seper S pangkat. Karena setengah itu berapa tambah 1? Itu minus setengah tambah 1, kan? Karena 1 kurang setengah, kan? Setengah. Jadi N-nya minus setengah. Jadi rumusnya T pangka N. N-nya adalah minus setengah. Jadi T pangka minus setengah. Per gamma N plus 1. N-nya minus setengah plus 1. T pangka minus setengah tetap. Kemudian minus setengah tanpa 1, kita jumlakan lagi menjadi setengah. Gamma setengah, tadi saya bilang akar pi. Gamma setengah adalah akar pi. Halo? Gamma setengah adalah akar pi. Bagaimana kalau ini gamma satu setengah plus 1? Ini sepertinya gamma dua setengah. Ini sepertinya gamma dari dua setengah. Dua setengah berapa tambah 1? Dua setengah itu sama dengan berapa tambah 1? Satu setengah tambah 1. Rumusnya gamma N plus 1 apa rumusnya? Gamma N plus 1 adalah N kali, di samping N patorial, N kali gamma N. N kali gamma N. Berarti gamma dua setengah adalah gamma satu setengah plus 1. N gamma N. N-nya satu setengah. N kali gamma satu setengah. N gamma N. N satu setengah. Satu setengah, gamma dan gamma N. Satu setengah tetap. Satu setengah, dipecah lagi. Gamma satu setengah adalah gamma, berapa tambah satu? Tengah plus 1. Tengah plus 1. N-nya setengah. Rumusnya N gamma N lagi. N-nya setengah, N-nya setengah. Gamma dari setengah. N gamma N. Setengah gamma setengah. Nah, ini 3x2 adalah 3x3, 2x24. N gamma setengah, nilainya adalah akar pi. Dari menatangnya, itu nanti Anda lihat di web saya ada. Kalau Anda belum belajar integral lipat 2, pasti belum mengerti. Ini merupakan akar pi. Nanti Anda lihat. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo? Ini berarti dipecah sampai ketemu gamma setengahnya. Kalau belum selesai gamma setengah, belum selesai itu. Karena gamma setengah itu nilainya akar pi. Dan juga Laplace E pangka T, kita hitung seper S min A. Kebalikannya, inverse. Laplace transform dari seper S min A adalah E pangka T. Ini sudah kita pakai di contoh. Tinggal Laplace cos omega T adalah, oh sorry, ini inverse Laplace dari seper S min A. Ingatlah dulu. Inverse dari seper S min 5 adalah E pangka 5T. Enak. A-nya ganti 5. Kalau ini seper S min 1, ini E pangka 1T. Jadi E pangka T. Ini yang tadi sudah ya. Sudah tadi. Cosinus omega T, omega T, S per S kuadrat sama omega kuadrat. Sin omega T, omega per S kuadrat sama omega kuadrat. Sehingga inverse dari omega per S kuadrat sama omega adalah sin omega T. Sama omega-nya. Ini tadi kita lewat ya. Jadi kita balik lagi. Kemudian kita clear. Ini contoh tadi juga. Sekarang sifat-sifat, inverse, laplace transform. Sifat-sifat, inverse, laplace transform. Yaitu, yang pertama adalah, ini ada 4 sifatnya. Sifat-sifat inverse, laplace transform. Sini ada 4 juga. Gelineeran, kebalikan yang kita belajar dulu juga. Sifat-sifat laplace transform, 4 juga kan. Gelineeran, terus apa? Sifat pegeseran. Atau translasi pertama atau pegeseran. Translasi kedua atau pegeseran. Yang keempat, kensekalaan. Yang pertama adalah kelineeran. Kita tahu laplace C1 kali F1T, tambah C2 kali F2T adalah C1 kali, ini asil laplace-nya kan F besar. Ini tebalik ya, kalau ini kecil ini yang besar. F1S, C1 kali F1S, tambah C2 kali F2S. Fnya udah besar, kalau ini udah kecil. Kembalik, ini udah besar, ini udah kecil. Tinggal, inverse laplace transform dari hasil, yaitu inverse laplace transform dari C1 F1S, ditambah C2 kali F2S adalah, sama dengan soalnya, yaitu C1 kali, C1 kali, ini ya, F1T tambah C2. Datangnya adalah ini, diinversekan ya. Ini diinversekan. C1-nya ini boleh keluar. Paham maksudnya? Ini kalau dipecahkan, jadi inverse laplace dari C1 kali F1S, ditambah inverse laplace dari C2 kali F2S. Kemudian, C1-nya dikeluarkan, C2-nya dikeluarkan. Nah, kita tahu, C1 inverse laplace, atau inverse laplace transform dari F1S adalah F1T. Inverse dari F2S adalah F2T. Jadi kembali ke toal lagi deh. Tentunya nih, kita lihat nih. Halo, kita perhatikan. Jadi, inverse laplace dari S per, sorry, ini 5. 5 per S pungka 3, dikurang 3 per S min 2, ditambah 7 S per S kodak tambah 64. Nah, ini kita lihat ini, dipecahkan dari 3 inverse. Inverse pertama, 5-nya bisa keluar ya. 5-nya konstan, boleh keluar. Dari 5, inverse dari 1 per S pungka 3. Nah, ingat dari 1 per S pungka N plus 1. 3-nya berapa tambah 1? 2 plus 1. 3-nya berapa tambah 1? 2 plus 1. Seper S pungka N plus 1. Min 3. Min 3 konstan dikeluarkan, tinggal inverse laplace dari seper S min 2. Ditambah 7 konstan boleh keluar, tinggal S per S kodak ditambah. Bawah 64 ini berapa kodak? 8 kodak. Nah, Anda tahu ini 5 tetap inverse laplace, atau inverse laplace dari seper S pungka N plus 1 adalah T pungka N per N fatorial. Nah, N-nya keuntungan 2, jadi T kuadrat per 2 fatorial. Anda tahu 2 fatorial berapa? 2 kali 1, 2. Jadi 5 kali 2, 5 per 2 fatorial, 5 per 2. Kali T kuadrat. Min 3 kali. Nah, ini rumus tadi nih. Inflas laplace dari seper S min A adalah E pungka T. Laplace E pungka T adalah seper S min A. Ini pola balik ya. Laplace E pungka T, E pungka T adalah seper S min A. Jadi, infas dari seper S min A adalah E pungka T. Ingat, ini pernah kita pakai, membahas contoh dari panjang jalan, kecepatan dan percepatan. Kemudian ditambah 7. Kalau ada S, ini lambang dari cos. Kalau ditambah, enggak pakai H ya. Kalau ini min, ada hiperboliknya. Jadi disini, karena S, ini cos. Ini plus, jadi enggak ada H-nya. Jadi cosinus. Omega-nya berapa? 8. Omega T, jadi 8 T. Nah, hasilnya ini 5 ke 2 T kuadrat, min 3 E pungka 2 T, tambah 7 cos 8 T. Sampai sini ada pertanyaan. Oh ya, ini perlu tahu ya. Laplace Fungsi T adalah fungsi S, garam-garam ini urufnya terbalik ya. F ini besar, F T-nya besar, fungsi S-nya F-nya kecil. Di balik. Nah, infas dari hasil sama dengan soal. Itu terlalu itu ya. mirip dengan integran, dengan defensa juga ya. Halo, so far, sampai disini, ada yang mau yang tanya? Halo, everybody. Belum ada, Pak. Belum ada. Baik, kalau belum ada, kita bantukan. Ini tadi. Sifat kelingiran. Sekarang kita masuk ke 2 adalah translasi atau pegeseran pertama. Translasi atau pegeseran. Translasi itu bergerak, berpindah tempat. Itu sebut pegeseran. Yang pertama. Ada yang kedua, ada yang pertama. Yang pertama. Jika laplace Fungsi T adalah fungsi S, ini ingat bisa terbalik lambangnya. Kalau ini FT-nya lebih besar, ini lebih kecil ya. Maka, maka laplace E tangka AT dari fungsi T adalah fungsi S, nah, kebalikannya. Kalau kita balik, ini perlu diingat nih, ini yang bahaya. warnanya. Alhamdulillah. Ini warnanya. Jadi, jika laporan ini, asalnya ini. Nah, kebalikan nih. Jadi, inverse ini, inverse fungsi S min A adalah E tangka AT kali fungsi T. Anda tahu kan? Laporan fungsi T adalah fungsi S. Maka, inverse dari fungsi S adalah fungsi T. Berarti fungsi T ini, fungsi T itu adalah mana dengan apa? Fungsi T itu adalah inverse. Fungsi T-nya kita ganti dengan inverse dari fungsi S. Jadi, inverse dari fungsi S min A adalah E tangka AT kali inverse dari fungsi S. Bisa paham gak nih? Halo? Halo? Iya, Pak. Ini yang bahaya di sini nih. Nah, nanti kita perhatikan yang kita lihat di sini. Coba kita lihat ya. Ini saya contohkan, kita balik, kita hitung dulu ya. Contohnya, Laplace E pangka 3T dikali sin 2T nama dengan fungsi S min A. A-nya berapa sini? E pangka AT. A-nya 3. Fungsi S min A. A-nya 3 ya. A-nya ganti 3. Nah, ini sin 2T. Fungsi T-nya adalah sin 2T. Maka, fungsi S adalah Laplace dari fungsi T. Berarti Laplace dari fungsi T-nya sini sin 2T. Nah, sin 2T rumusnya apa? Omega 2 per S kuadrat tambah Omega kuadrat. Iya kan? Omega-nya 2. Omega per S kuadrat per Omega kuadrat plus S. Omega per S kuadrat tambah Omega kuadrat. Omega-nya 2. Berarti 2 per S kuadrat tambah 2 kuadrat. Jadi 2 per S kuadrat tambah 2 kuadratnya 4. Nah, sekarang ini fungsi S. Padahal sini dapatnya fungsi S min 3. Berarti hasil ini, kalau ini fungsi S adalah 2 per S kuadrat tambah 4, maka fungsi S min 3, semua S diganti S min 3. Berarti sini, karena sini fungsi S, ini S min 3 digantilah S kuadratnya menjadi S min 3 kuadrat. 2 per S kuadrat tambah 4 menjadi 2 per S min 3 kuadrat tambah 4. Sama maksudnya, S-nya kita substitusi. S-nya kita ganti dengan S min 3. Kita selesaikan. S min 3 kuadrat adalah kuadrat utama S kuadrat 2 kalinya, 2 kali S kali min 3 min 6 S ditambah min 3 kuadrat plus 9 tambah 4. Kemudian 9 tambah 4 adalah 13. Halo? Sampai sini, ini yang bukan invest ya. Nah sekarang hasil ini, hasil ini kita investkan. Apakah sama dengan soal? Itu yang mau cari. Halo? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ini belum mencari invest ya ya? Ini baru cari Laplace-nya. Laplace transform-nya. Atau transformasi Laplace-nya. Halo, my student. Belum ada, Pak. Belum ada. Baik. Nah sekarang kita cari nih. Inverse dari 2 per S-forak kurang 6 S tambah 13. Bagaimana hasilnya? Kita mau cari. Bentar. Ini versi Laplace dari 2 per S-forak kurang 6 S tambah 13 ya. Saya gunakan ini. Saya gunakan. Oke. Ini saya mencari dulu ya. Kita ke sini. Kok nak mau jalan ya di sini? Share-nya. Ah, mantep lagi nih. Ini kita clear. Kita masuk ya. Kita mau... Saya pakai Wacom sini. Yaitu kita mau cari inverse dari 2... Jadi sini... Jadi sini... ... ... ... ... ... ... ... ... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kelihatan jelas ini? Halo? Halo, kelihatan jelas ini? Iya, jelas Pak. Oke, bagaimana kita menyelesaikannya supaya dapat kembali ke soal semula? Influas dari hasil sama soal kan? Yaitu penyebutnya kita lihat ya. Penyebutnya ini, kita salin sini ya. S kuadrat kurang 6S ditambah 13. Nah, kita salin dulu yang ini seperti mencari agak ekstrim ya. Yang sistem cepat yaitu S kuadrat kurang 6S. Nah, kita menjadikan kuadrat murni yaitu ada rumusnya. Koefisien S dibagi 2 dikurung kuadrat. Itu rumus bilangan kuadratnya. Bilangan kuadratnya diambil dari koefisien S. Berapa koefisien S di sini? Min 6 enggak ya? Koefisien S-nya adalah min 6 dibagi 2 dikurung kuadrat. Min 6 bagi 2 kan min 3. Di pangkat 2 hasilnya 9. Maka sini tambah 9 dikurung 9. 9 ini kan enggak ada tadi. 13 tetap. Kalau Anda 9-9 kan 0. Betul enggak? Halo? Sudah tahu? Bilangan kuadratnya ini, 9 ini katanya adalah koefisien S, yaitu min 6, bukan S kuadrat ya. Koefisien S, pangkat 1, min 6 dibagi 2 dikurung kuadrat. Hasilnya 9. Supaya dia hilang lagi, dikurang lagi 9. Karena 9-9 kan 0. Ini 0. Nah, kita butuh yang kuadrat murni itu adalah yang tiga suku pertamanya. Berapa ini? Ini menjadi berapa kuadrat? S min 3. S min 3 pangkat 2. S min 3, yaitu S kuadrat asalnya S. Nah, ini min 9 berapa kuadrat? 3 kuadrat, enggak? 2 kuadrat kan? Kuadrat terutama adalah S kuadrat. 2 kali S kali min 3, min 6 S. Tambah min 3 kuadrat plus 9. Cocok enggak? Kemudian 3 kurang 9 berapa? 13 kurang 9 berapa? 4, enggak? Ya, Pak. Nah, salin sini. Kita salin sini. Jadi, inverse dari 2 per S min 3 kuadrat. S min 3 kuadrat. S min 3 kuadrat. Tambah 4. Nah, ini fungsi S min A. Ini yang sebut fungsi S min A ada. A-nya tiga, betul enggak? Kalau ini sebut inverse dari fungsi S min A. Mana S min A-nya? A-nya tiga, kan? Betul enggak? S min A. Bentuknya adalah S min A. S min A. Nah, ini kita ubah. Asalnya tadi apa? Inverse-nya E pangka A-T. Rumusnya, kan? E pangka A-T inverse dari fungsi S. Nah, E pangka A-T. Ini rumusnya, kan? E pangka A-T. A-nya berapa? Tiga, ya? E pangka A-T. A-nya tiga. S min A. A-nya tiga. Inverse dari fungsi S. Artinya apa? S min A-nya jadi S. Ini salin sepersis, nih. Inverse Laplace. Ini inverse Laplace. Dari fungsi S. Jadi yang bentuk soalnya ini, S min A sama semuanya. Kecuali S min A jadi S. Jadi ini dua per S min tiga jadi S. S kuadrat ditambah empat. Empat itu dua kuadrat. Paham, Nani? Halo. Halo? Jadi E pangka A-T. A-nya tiga. Nah, inverse fungsi S itu artinya apa? Dari soal yang ini, sama kita salin, hanya kita ubah S min A-nya, S min tiga-nya jadi S. S min tiga-nya jadi S. Jadi S kuadrat. Ini dia. Empat itu adalah dua kuadrat. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya adalah E pangkat tiga T. Iya kan? Oke, pangkat tiga T. Terus ini inverse dari omega per S kuadrat tambah omega berapa? Kalau tambah itu sin ya. Tidak ada hiperboliknya. Kalau ini min, ini hiperbolik. Ini plus. Ini dua, ini dua sama ya. Kalau tidak sama, harus sama. Kalau ini satu, ini kali dua kali setengah di depan. Kalau ini satu ya. Kalau satu ini, harus dijadikan dua. Dikali dua, kali setengah. Tapi kena sudah sama. Ini omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. Dimana omega dua, sini sin omega T. Omega T. Sudah. Selesai. Selesai. Selesai sini? Ada pertanyaan? Halo? Yang gini ada cara penyesennya. Halo? Mau nanya, Pak? Ya. Itu rumus yang atas dari mana ya? Saya lupa, Pak. Yang mana? Yang E pangkat AT. L inverse. Tadi yang saya telahkan tadi, di sebelumnya. Kan rumus sebelumnya ini, kan? La plus E pangkat AT. Kali fungsi T. Hasilnya fungsi S min A. Kalau kita balik. Kalau kita balik. Inverse. Dari fungsi S min A. Sama dengan soal. Hasil. Asil adalah soal. E pangkat AT. Gali fungsi T. Kan, Pak? Halo? Nah, fungsi T-nya ini yang diambil lagi dari sini. Dari sini. Bahwa La plus fungsi T apa? La plus fungsi T adalah fungsi S. Maka inverse. Inverse dari fungsi S. Sama dengan fungsi T. Sama dengan fungsi T. Inverse dari hasil sama soal. Nah, ini yang kita ambil nih. Fungsi T-nya kita ganti. Fungsi T-nya kita ganti. Jadi, sini E pangkat AT adalah kali dengan fungsi T. Fungsi T-nya apa? Inverse fungsi S. Artinya apa? Fungsi S min A-nya jadi S itu nih. Diganti nih. Fungsi S min A jadi fungsi S. Sudah tahu? Halo? Iya, Pak. Iya, kan? Tadi kan saya jelaskan sebelum contoh soal ini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Halo? Ini yang rumusnya. Ada student, mahasiswa yang lain? Ada yang mau tanya? Halo? Rumus QFS per dua itu dapat dari mana, Pak? Itu rumus. Memang saya sini tidak tahu. Artinya mungkin mereka coba untuk mendapatkan. Ini kodak murni. Masih ini pernah belajar kodak murni. Ini modernnya kan kodak murni. Completing the square ya, Pak? Iya. S min 3 pangkat 2. Ini sebut kodak murni. Kodak murni. Anda belajar di mana dulu? SMP ya? SMP dan SMA tuh. Dua-duanya lah. Bagaimana supaya ini menjadi kodak murni ini? Jadi S min 3 pangkat 2 ini sebut kodak murni. Terus ini dapat mungkin dari hasil percobaannya mungkin gini. Biasanya kan rumus segitiga pascal untuk pangkat 2 apa? Wadah suku utama S kuadrat ditambah dua kali. Suku utama dan suku dua. Biasanya kan? Dua kali. Karena kali dua, lawannya apa? Dibagi dua. Lalu dugaan saya itu. Lalu? Kan rumusnya A min B adalah A kuadrat min 2 AB plus B kuadrat. Min 2 AB. Dikali dua, suku utama ke suku dua. Maka sini koefisien S-nya dibagi dua. Lalu sini dikali dua ya. Di sini kali dua. Dua kali S kali min 3 adalah min 6 S. Maka min 6 S, min 6 S-nya dibagi dua. Dikorekkan sembilan. Cocok kan? Ya mungkin awalnya dari percobaan itu cocok. Ya mereka mengambil koefisien S dibagi dua, dikorekkan. Yang tanya sudah paham? Siapa yang nanya? Siapa namanya? Sudah Pak. Sudah. Sudah yang mahasiswa yang pria. Siapa? Halo. Sudah Pak. Sudah ya. Ya lain ada tanya lagi? Halo. Kalau tidak ada, kita teruskan. Ya. Baik. Kita balik di sini. Nah, ini tadi ya. Jadi, ini sudah di. Ini yang tadi. Ini yang tadi yang kita. Sudah catat ya? Ini yang tadi yang saya jelaskan pakai Y-board. Matanya sama. Oke. Sekarang yang ketiga sebenarnya. Translasi atau pegeseran kedua. Translasi atau pegeseran kedua. Jika A ini. Jika Laplace fungsi T adalah fungsi F. G, T. Makanya saya pakai di sini G, T. Supaya tidak rancu antara F dengan F. Ini F, ini G ya. Ini F, T min A. Ini yang tadi. Yang pernah kita bahas tadi. G, T min A adalah F, T min A untuk T besar dari A. G, T sama dengan 0 untuk T kecil dari A. Mata Laplace G, T adalah E tangka min A S dari fungsi F. Tidak ya. Tadi fungsi S. Kalau ini udah besar. Ini salah ya. Ini alasnya udah kecil sini ya. Kalau. Simbolnya. Hati-hati nih. Yang S yang udah besar, ini udah kecil. Atau ini udah besar, ini udah kecil. Ini harusnya udah kecil. Ini harusnya udah kecil. F-nya begini tuh. Yang fungsi F gini. Yang bikin ini. E tangka min A S kali fungsi F. Ini yang tadi kita bahas. Kita untuk tadi ada ya. Nah Laplace E tangka min A S kali fungsi F. Inversinya adalah. Di buku lain ada yang menulis. U, T min A, F, T min A. Ini agak bingung. Mungkin berkocok kembali ke soalnya ini ya. Kenan? Kalau. Aslinya kan nih. F, T min A untuk T besar dari A. Sama dengan 0 untuk T kecil dari A. Jadi sambil yang aslinya ini. Tapi di buku-buku banyak tulisnya gini. U besar ya. U, T min A, F, T min A. Itu yang tulisnya. Halo. Kalau menurut saya lebih pas yang aslinya gini. Fungsi T min A untuk T besar dari A. Sama dengan 0 untuk T kecil dari A. Yang GT ya. Ini sama dengan G. Begitu ini. Oh ya. Ini F-nya F kecil sini ya. Ini F kecil. Ini S-nya F kecil. Oke. Sudah paham? Nah, contohnya nih. Oh, ini tadi. Ini sudah tadi ya. Tadi ini sudah. Sudah dijawab. Tapi sini ada apa-apa? Ini baru teorinya. Sekarang bisa masuk contohnya. Nah, ini contohnya. Contohnya GT adalah T min 3 pangka 2 untuk T besar dari 3. A-nya kan T min A. A-nya 3. Ini yang model T min A pangka 2 tadi ya. T min A pangka 2. Nah, GT yang 0 untuk T kecil 3. Lapas GT adalah T pangka min A F kali fungsi S. Kalau disini karena ingin pakai F kecil, maka ini urut besar. Kalau ini urut besar, ini urut kecil. Itu ya terbalik ya. Kalau fungsi T-nya urut kecil, maka fungsi F-nya urut besar. F-nya. Tapi kalau disini saya pakai F urut besar, F T min 3-nya, disini F, fungsi F-nya urut kecil. Ya, kebalik ya. Jadi latar segi T-nya E pangka 2 kali fungsi S. Nah, disini fungsi T min 3-nya sama dengan T min 3 pangka 2. Nah, ini diciutkan, ditunggal fungsi T adalah T kuadrat. Jadi T min 3 kuadrat, jadi T kuadrat. Pokoknya T min A ini jadi T. Fungsi S kan lapas fungsi, lapas fungsi T kan fungsi S. Fungsi S adalah lapas fungsi T dengan lapas T kuadrat. Lapas T pangka 2 adalah, lapas T pangka N adalah N patorial per S pangka N plus 1. Jadi lapas T pangka 2 adalah 2 patorial per S pangka 2 plus 1. 2 patorial, 2 kali 1, 2. S pangka 2 plus 1, 3. Ini 2 per S pangka 3. Setelah rumusnya, lapas GTS ini adalah E pangka min A S kali fungsi S. E pangkat, A-nya 3 ya. Jadi berarti E pangkat min 3 S. Min A S, jadi min 3 S. Di E pangkat min 3 S, kali fungsi S-nya adalah 2 per S pangka 3. Sehingga hasilnya 2 kali E pangkat min 3 S per S pangka 3. Jelas, ini bukan infos ya. Kali infos kebalikan ini. Ke sini ngerti, Nen. Halo? Halo? Ini sama tenang lagi nih. Jadi soalnya kan tadi GTS-nya tadi adalah T min 3 pangkat 2 ya kan? Untuk T besar E 3. Kemudian 0 untuk T ke C 3. Lapas GTS-nya kita dapat tadi apa? 2 E pangkat min 3 S per S pangka 3. Nah, benar nggak? Nanti kita balik ya. Kita masuk ke ini. Ini saya screen-nya. Tadi saya belum set ya. Kita set dulu. Oke, ini harus di clear. Nah, sekarang kita masuk. Ini. Infos dari... Terima kasih. Jadi invest dari 2E pangkat min 3S. Min 3S per S pangkat 3. Nah bagaimana dia kembali ke soal semula? Nah ini boleh kita pecah menjadi inverse dari, kan rumusnya E pangkat min AS itu ini kan. Yang E pangkat min AS-nya mana? Yang ini ya. E pangkat min AS dikali 2 per S pangkat 3. Halo? Ini E pangkat min AS, ini adalah fungsi S-nya. Kan betulnya E pangkat min AS ini kali fungsi S. Jadi A-nya berapa tuh? Halo? A-nya berapa sih? E pangkat min AS. A-nya 3. Fungsi S-nya berapa? Fungsi S-nya sama dengan 2 per S pangkat 3, kan? Iya, enak? Halo? Iya, Pak. Nah, dari sini kita dari fungsi S-nya tak tahu, maka fungsi T sama dengan apa? Kita tahu kan Laplace fungsi T sama dengan fungsi S. Maka hasilnya diinverse-kan, misalnya enak? Inverse dari fungsi S sama dengan apa? Fungsi T. Fungsi T, ya. Kita balik. Fungsi T apa? Kita balik. Inverse dari fungsi S. Iya, enak? Iya, Pak. Masih fungsi T sama dengan inverse dari apa? Fungsi S-nya mana ini? Fungsi S-nya adalah 2 per S pangkat 3. Nah, 2-nya kita keluarkan boleh. 2-nya keluarkan tinggal inverse dari apa? Seper S pangkat berapa tambah 1? Halo? Berapa tambah 1? 3 berapa tambah 1? 2, ya kan? Berarti ini seper S pangkat N plus 1. N-nya berapa? N-nya 2, kan? Halo? Sesuai rumusnya inverse per S pangkat N plus 1 adalah apa? Ini 2 kali rumusnya T pangkat N, karena N-nya bilangan caca, per 2 faktorial. Masih ingat? Halo? Ini T ya? Iya, Pak. Ini T pangkat N. Sehingga hasilnya 2 T pangkat N-nya berapa sini? N-nya 2, ya? Maaf. 2 T pangkat 2. Ini T pangkat 2, ya? Per 2 kali 1, 2, kan? 2-nya coret. Sehingga hasilnya apa? T kuadrat. Berarti fungsi T adalah apa? Fungsi T adalah T kuadrat. Tadi A-nya berapa tadi? A-nya 3, kan? Nah, fungsi T min A apa? Fungsi T min A sama dengan fungsi dari... Fungsi T min A adalah T. Fungsi T adalah T kuadrat. Fungsi T min A adalah T min... A-nya sendiri berapa tadi? Tiga, ya? Saya ganti, ya? T min A. A-nya tiga, jadi T min 3 kurung pangkat 2. Ya, Pak? Halo? Ya, betul, Pak. Fungsi T min A adalah T min A kuadrat. Sesuai, jadi kalau tunggalnya fungsi T adalah T kuadrat, gantinya T-nya T min A, T kuadrat di T min A kuadrat. Sudah, langsung sini. Jadi, inverse ini sama dengan apa? Nah, kalau saya cenderung yang aslinya, ini kan disini fungsi T min A untuk T besar dari A. A-nya tiga. Nol untuk T kecil dari A. A-nya tiga. T, baru diganti. T min A-nya berapa? T min A-nya adalah, fungsi T min tiganya adalah T min tiga pangkat 2. Asalnya dari T kuadrat tadi, ya? Fungsi T adalah T kuadrat. Fungsi T min tiga adalah T min tiga kuadrat. Untuk T besar dari tiga, nol. Untuk T kecil dari tiga. Jadi, jawabannya lebih baik. Seperti ini. Jelas sama sini? Halo? Halo? Jelas sama sini? Itu tahu lebih besar dari tiga, lebih kecil dari tiga dari mana, Pak? Itu ketentuannya. Sudah ketentuannya. Di analik teori yang sebelumnya yang kita belajar tentang sifat pergeseran atau translasi yang kedua. Kan GT. Ini enggak? GT adalah FT min A untuk T besar dari A. Nol untuk T kecil. Ini yang tadi menyelesaikan, yang soal latihan yang kita bahas di awal tadi. Nomor 14 dan 16. Masih enggak tadi? Kalau nomor 14 dan 16 tadi. Ada kan? Ya, ada. Nah, ini dia. Ini nomor yang terbalik ya. Kalau ini terbalik, ya dalam biasa itu yang pakai batasan. Pakai batasan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak ada. Ada lagi? Oh, ini bulan saya share. Ini asis share ini juga saya kasih tanda. Sepertinya ini ada tanda rekam ya. Ini saya main dua komputer ya. Ini komputer yang desktopnya tidak, belum bisa matching dengan Wacom. Jadi, di notebook saya pakai Windows 10. Ini masih Windows 7. Oke. Ini yang tadi. Nah, ini yang tadi sudah. Oke. Nah, ini yang tadi saya jelaskan tadi. Sama ya. Ini yang biasanya ditulisnya. Sepertinya fungsi T min 3, T besar 3, 0 TGT 3. Atau UT min 3, fungsi T min 3. Ini ada. Saya tidak tahu ini modalnya dari mana. Ini modalnya yang biasanya yang aslinya ini. Oke. Permisi, Pak. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Untuk yang tadi itu, itu benar-benar harus dijadikan kayak seperti itu, Pak. Kayak T min 3 kuadrat sama 0. Ya. Itu kan rumus asli yang bentuk dari GT-nya kan gitu kan. sifat, apa, translasi topik kisaran kedua. Yang dulu kita pilih sebelumnya. Ada kan? Halo. Jadi kebalikannya, ya kembali ke situ. Tapi ada buku yang nulisnya, pakai UT min 3. A-nya tiga ya. UT min 3, FT min 3. Ini tulisnya ini aja. Jadi aslinya ini. Oke. Nah ini sifat yang keempat adalah persekalaan. Jika laplas fungsi T adalah fungsi S, maka, nah ini kita sudah lihat ini, laplas dari fungsi AT adalah super A dari fungsi S per A. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Nah sekarang kebalikannya. Impas dari hasil, hasilnya impas dari super A fungsi S per A adalah soal, yaitu fungsi AT. Nah ini super A-nya boleh keluar, kan? Ini kita pakai. Pak, permisi Pak, saya ingin besarnya lagi Pak. Jadi yang tadi itu, itu hanya untuk membuktikan atau emang itu juga dipakai buat aplikasi di latihan soal Pak, yang tadi pakai. Aplikasi soal itu pembuktian itu kan sudah pernah kita bahas kan, sebelumnya. Halo? Sebelumnya kan kita sudah pernah bahas. Coba ada video yang minggu lalu. Sudah kebelum kita bahas yang ada penurunan-penurunan rumusnya? Halo? Saudari Baikinda? Bukan Pak, maksud saya, yang tadi yang dijadikan University Function itu, itu di soal latihannya juga harus dijadikan, seperti itu, tadi itu cuma buat pembuktian saja gitu. Tidak, hasilnya Ft-A untuk T besar dari A, satu lagi 0 untuk T kecil dari A. Itu maksud Anda ya? Saudari? Baikinda? Ya, kita bikin itu yang asli saja ya. Yang UT-A, Ft-A, ya itu ada penurunan lainnya, agak membingungkan gitu. Oke? Nah, sekarang persekalaan itu ini tadi ya. Jadi, Laplace fungsi AT adalah seper A kali fungsi S per A ya. Ini kelihatan ya. Laplace fungsi AT adalah seper A kali fungsi S per A. Nah, kebalikannya, inverse dari hasil, yaitu inverse dari seper A kali fungsi S per A adalah fungsi AT, seper A-nya dikeluarkan, ya, seper A dikeluarkan, inverse dari fungsi FSA, kongkrawar tutupnya, kongkrawar tutupnya. karena fungsi AT, A-nya ini dikali silang, jadi inverse dari Laplace dari fungsi S per A adalah A kali FAT. Ya, ini menjadi rumusnya. Oke ya. Nah, tapi sini ada pertanyaan untuk ini? Halo? Itu rumus dari mana, Pak? Yang FAT di Laplace jadi seper A. Fs per A. ini kan sudah 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 Halo? Pernah kita butuh enggak nih? Pertanyaan Anda? Ini kebalikannya, justru ini saya tulis lagi supaya mengingatkan. Coba Anda lihat lagi deh. Ini yang saya katakan lumusnya jarang dipakai. Sehingga ada dulu yang Laplace sin 3T. Dia pakai sin T. Dia kali 3, kan? Jadi, kita kalau Laplace sin 3T langsungnya omega per S kuadrat tambah omega kuadrat. 3 per S kuadrat tambah 3 kuadrat di 9, ya. Jadi, S per S. Oh, sin, sorry. Sinnya 3 per S kuadrat ditambah 3 kuadrat. Kalau yang ini jarang dipakai sebenarnya. Tapi, ya, ini cukup tahu aja. ini sudah penang ibu Tiran dulu. Lupa ya? Ini lalu. Coba lihat lagi videonya. Di materi ini juga ada. Ada satu di sini. Nah, ini kebalikannya. Kebalikannya, inverse yang belakang ini adalah A kali ini. Soalnya ini A kali ini. A kali fungsi AT ini. Ini sekali lagi jarang dipakai. yang umumnya orang pakai yang ada sih jarang-jarang kalahnya dipakai juga. Nah, berikutnya adalah teori konvolusi. Ini yang baru. Hello? Teori konvolusi. Inverse laplas dari fungsi S kali GS adalah integral 0 T FU GT min U kali DU. Nah, ini konvolusi ini ada di untuk juga yang dijelaskan oleh Profesor Artum Mutok yang membuktikan yang menjelaskan tentang umum dasar dari lapatan sum. Ada. Nanti ini saya dapatkan dulu ya. Jadi asal umumnya dari mana belum ya. Jadi inverse perkalian dari dua fungsi S yaitu FS kali GS ini sekarang ada pakai kecil ya. FS kali GS ini GS sama dengan integral 0 T FU kali GDU atau kebalikannya FT min U kali GU DU. Jadi ada dua rumus nanti ya. Jadi integral 0 T FU FU GT min U GT min U DU atau satu lagi integral 0 T T min U nya tukar letak. Ini U sama T min U nya tukar letak. Jadi ini FT min U GU dari mana rumus ini belum dijelaskan sini ya. Ini nanti saya lihatkan dulu dari apa yang dikemukakan oleh Profesor Arthur Muttok yang usianya beliau sekarang 90 tahun. Beliau adalah emeritus guru besar emeritus atau Profesor emeritus. Baik. Itu untuk soalnya infas dari seper S korak kurang 2S bahwa S korak kurang 2S yang bisa diurangi menjadi S kali S min 1. Hello? S nya bisa dikeluarkan dipaktorkan. Jadi S kali S min 2. Dan ini bisa diperikan jadi seper S kali seper S min 2. Nah seper S S ini sebagai fungsi S G S ini sebagai S min 2. Halo? Saya pakai ini ya. Saya jelaskan pakai apa? Saya pakai 2 komputer ini. nah ini tadi sudah kita set ya tadi ya dan kita ini harus di clear kalau saya oke baik jadi kita mau bahas yang jadi ya menggunakan teori kompulusi ya teori kompulusi bahwa inverse ini dulu ya inverse dari seper S kuadrat S kuadrat S pangkat 2 dikurang 2S nah ini bisa difaktorkan menjadi seperti ini bisa diuraikan atau difaktorkan keluarkan S nya S kali S min 2 ya kan dan ini bisa dipecal jadi lagi menjadi apa seper S dikali dengan seper S min 2 ini jelas sama sini halo nah ini yang fungsi S yang pertama ini fungsi S yang kedua S pertama ini misalnya kita namakan fungsi S ini kita namakan GS paham nama sini halo halo jelas nama nama sini paham oke nah sekarang kita saya lindur ya fungsi S nya sama dengan apa seper S fungsi GS nya sama dengan apa ini boleh pakai urut besar ya ini kalau urut besar F besar ini G besar boleh aja ini asetnya seper S min 2 nah anda ingat kalau ini misalkan fungsi S nya adalah seper S dan GS nya adalah seper S min 2 cari FT nya ini cari GT ini cari FT ingat lambangnya kebalik nah FT sama dengan apa FT sama dengan inverse dari fungsi S enak enak lapas fungsi S adalah lapas fungsi T adalah G FS jadi inverse fungsi S adalah jadi FT berapa FT sama dengan inverse dari seper S jadi FT berapa FT adalah masih ingat ini bisa dipecah jadi apa inverse dari seper S berapa tambah 1 kalau 1 itu berapa tambah 1 0 kan jadi ini adalah T pangkat 0 kalau mau dijabarkan per 0 fatorial T pangkat 0 adalah 1 0 fatorial adalah 1 jadi fungsi T nya adalah 1 fungsi T nya adalah 1 kemudian GS begitu gak GT GT sama dengan apa GT adalah inverse dari fungsi GS berarti ini adalah inverse dari seper S min 2 sehingga GT nya berapa GT nya adalah nah ini seper S min A ini kan merasal dari lapas apa E pangkat AT E pangkat AT A nya berapa S min A A nya 2 E pangkat AT karena lapas E pangkat AT adalah seper S min A A nya 2 ya seper S min 2 jadi inverse dari seper S min 2 adalah E pangkat AT ini GT ini FT FT nya 1 nah tadi rumusnya apa tadi bahwa rumus itu rumusnya adalah bentuk ini merasa dari rumus apa tadi FS kali GS ya lambangnya bisa terbalik itu ya integral 0T ada 2 rumus numus pertama adalah FU kali GT min U kali DU ya kan atau terbalik FT min U GU TU ya terserah nah ini kalau kita masukkan berarti FU nya mana berasal dari FT FT sama dengan 1 berarti FU berapa FU 1 juga ya enak karena 1 ini tidak dipengaruhi oleh T berarti 1 juga tidak dipengaruhi oleh U jadi kalau FT 1 FU adalah 1 nah kalau GT seringan ini berapa GT T min U Maka GT min U berapa GT min U adalah E pangkat 2T T ganti T min U kalau GT adalah E pangkat 2T T nya ganti T min U T juga diganti T ini diganti dengan T min U yaitu 2 kali T min U ini sama dengan apa E sorry ini sama dengan E ini ganti dengan E berpangkat dikali 2T kali E pangkat min 2U enak ini kalau dikali kan 2T min 2U jadi dipecah E pangkat 2T kali E pangkat min 2U nah baru masukkan rumus ini ya rumus ini dimasukkan jadi inverse dari fungsi S ini tadi apa seper S dikali seper S min 2 itu adalah integral 0T F U nya berapa F U nya 1 F U nya 1 dikali dengan GT min U nya adalah E pangkat saya sarah ya boleh gak begini dipecah begini juga boleh 2T kali E pangkat min 2U T U boleh dimana 2T nya konstan bukan U boleh keluar ya ini sama dengan dikeluarkan E pangkat 2T integral 0T E pangkat min 2U DU DU harusnya D min 2U E pangkat Z D Z jadi sini sorry jadi di sini E pangkat min 2U D D dari min 2U D dari min 2U jelas jelas ini bisa selesaikan jadi E pangkat 2T kali ini hasilnya adalah dinaikkan ini sama dengan E pangkat 2T integral 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 dari E pangkat min 2U D min 2U oh ya ini disaman dulu turunannya berapa turunannya min 2DU padahal mula-mulanya DU saja jadi kelipatan min 2 supaya min 2 di depannya dikalikan dengan seper min 2 ya seper min 2 ya kan seper min 2 kali min 2 DU kan 1 DU nah ini hasilnya adalah E pangkat min 2U ya 2U 2U agak batasnya 0T nah kalau kita selesaikan ya ini kurung suku berapa ya ini dikali min setengah E pangkat 2T dikali dengan E pangkat min 2T dikurang U nya U nya diganti dengan T batas atas yang bawahnya E pangkat min 2 kali 0 0 ini 0 ini E pangkat 0 adalah 1 kan adalah 1 sehingga hasilnya adalah hasilnya adalah setengah ini kalikan berapa nih kalau kita kalikan min setengah E pangkat 2T kali E pangkat min 2T E pangkat 0 1 ya halo ini atau gini min setengahnya di depan gak apa-apa E pangkat 2T kali E pangkat min 2T E pangkat 0 adalah 1 dikurang 1 ini 1 1 1 dikali min setengah 1 kali min 1 kali min setengah plus 1 plus setengah yang di depannya E pangkat 2T oh ini sorry min 1 maaf ini ada salah ini ini jadi min setengahnya di depan E pangkat 2T kali E pangkat min 2T kan E pangkat 0 1 hasilnya E pangkat 0 terus ini kali ini berapa E pangkat 2T yang kita kali E pangkat min 2T E pangkat min 2T kali min 1 jadi min E pangkat 2T nah inilah jawabannya habis ini jelas nih kalau contoh dari teori konvolusi kalau ini salah satu jalannya yang jalan satu lagi ini terbalik ya sorry ini yang terbalik ini sini T min U sini T eh sorry ini T min U ini U jadi disini tukar letak F T min U G U kalau itu yang lumus satu lagi anda coba nanti di rumah jawabannya sama oke jawabannya waktunya udah ini ya nanti kita gak usah oke tapi sini ada pertanyaan dulu halo jika tidak ada maka ini ya ini kita stop ya ini kita stop oke 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 oke